Spon termasuk kelompok binatang multiseluler Haterotof tidak memiliki dinding sel Akan tetapi tidak seperti hewan yang lain Mereka tidak mempunyai jaringan dan organ Dan tidak mempunyai kesimetrisan tubuh Spon bisa beradaptasi dengan bentuk tubuh Yang memungkinkan air masuk lewat pori-pori Dan set makanan mengendap Kemudian air keluar bersama limbah bersama oskulum Di bagian atas mirip cerobong asap Spon memiliki rangka dalam dari spongin atau spikula Semua spon adalah makhluk air yang tidak berpindah tempat Kebanyakan spon adalah spesies air laut Dari zona pasang surut sampai kedalaman 8.000 m3 Kemudian untuk saat yang ketiga bisa dijelaskan oleh teman saya Spon merupakan organisme pertama yang ada di bumi Berdasarkan fosil spon yang ditemukan Diketahui usianya 640 juta tahun Struktur tubuh Pas kolum Lubang tempat keluarnya air dari tubuh Sel leher Sel yang untuk mencerna makanan secara intraseluler Apikula Apikula yaitu sel pembentuk tubuh Amiposit yaitu mengedarkan makanan dan bisa merubah menjadi sel kelamin Sepong Seponggosol yaitu rongga tubuh Ositum tempat masuknya air Pinakosit yaitu sel pelapis bagian tubuh luar Miosit yaitu sel untuk membuka dan menutup oskulum Dan sel aeroblast yaitu penghasil spikula untuk membentuk rangka tubuh Habitat spon laut Spon hidup Spon hidup di berbagai tempat di lautan dunia Spon hidup dengan menempel di dasar lautan Pertumbuhan spon dipengaruhi oleh kedalaman laut Tempat tinggalnya Semakin dalam maka pertumbuhan spon akan semakin tegak dan tinggi Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya Peranan porifera Porifera atau spon merupakan Hewan yang tubuhnya memiliki lubang-lubang kecil Dan memiliki sistem kanal atau saluran air Untuk mensirkulasikan air di dalam tubuhnya Tubuh porifera melekat pada dasar perairan Porifera dapat dimanfaatkan bagi manusia untuk alat menggosok badan Dan membersihkan barang-barang Selain itu porifera juga ada yang merugikan Yaitu porifera yang hidup pada kulit tiram Menurunkan dan dapat menghilangkan kualitas tiram Jika menempel pada kulit tiram Next Karakteristik porifera yaitu Pertama, hidup menetap atau sesil pada dasar perairan Kedua, mayoritas hidupnya di laut Yang ketiga, bentuk tubuhnya beraneka ragam dan berwarna-warni Yang keempat, bentuk menyerupai tumbuhan seperti vas bunga atau piala dan dapat berubah-ubah Selanjutnya, tubuh multiseluler simetri radial diploplastik Klasifikasi Satu, karya disebut juga spon kapur Karakteristiknya adalah spikula yang terbuat dari kalsium karbonat Dalam bentuk mineral kalsit dan argonit Dua, eksek tine lidah disebut juga spon sekaca Karakteristiknya adalah spikula yang tersusun dari silika atau kaca Tiga, dimus spongyai 80% dari semua spon si dunia ini merupakan anggota kelas ini Rangkanya terbuat spikula dan benang spongin 4, homoskleromoppa Sebelumnya bagian dari demos spongyai Tetapi baru-baru ini diakui sebagai klas tersendiri Tidak ada perbedaan mendasar dengan demos spongyai Tetapi hanya berbeda secara genetik Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota lain Pertahanan diri Beberapa spon dapat mengelupaskan sirkulasi Dan membuat karpet tebal yang mampu mengusir eginodermata Yang mendekati dana mangsanya Juga dapat memproduksi kacun misalnya ageliferin Yang dapat membunuh organisme sesil Beserta briozoa Atau tonika Yang dapat tumbuh di badan mereka Beberapa pertahanan diri Ini dari spon Juga memiliki keuntungan Dan bersaing Untuk mendapatkan tempat hidup Karena organisme lain tidak dapat Mendekat atau tumbuh di dekatnya Beberapa spesies Seperti spon api Kermadia iknis Dapat menyebabkan Ruam kulit Baik manusia Yang memegangnya Kura-kura Dan berbagai jenis ikan Menjadikan spon Sebagai makanan utamanya Banyak juga yang mengatakan Bahwa spon yang memproduksi Jatuhnya untuk mencegah mereka Tetapi sebuah eksperimen Menyimpulkan tidak adanya Hubungan antara Kadar racun zat kimia Dengan apa yang Dirasakan ikan Sehingga fungsi pertahanan kimiawi Tidak berguna Prediksi oleh ikan Sistir dapat membantu Penyebaran spon Dengan mematahkan tubuh Membutuhkan Mematahkan tubuhnya Bisa dilanjut oleh Tim Anggota yang lain Halo Hanifa Tanah Tunggu Irfan Dilempar ke teman yang lain Anifa Danah sudah Hadir Halo Saya akan lanjutkan Pesentasi dari teman-teman saya Fisiologi Porifera Proses fisiologi Porifera Tergantung pada Haliran air Air yang masuk Melalui Ostium Membawa partikel Makanan dan Oksigen Ketaran Ketaran Kala Gela Pada Koanosit Menyapu air Ke arah Ostium Partikel makanan Akan terjerat Dalam Makus Yang terdapat Pada Penjuluran Kemudian Ditelan secara Pausitosis Dan Dicernah Secara Intraseluler Di dalam Koanosit Cari makanan Hasil pencernaan Masuk ke dalam Amebosit Yang terletak Bersebelahan Dan Koanosit Dengan Koanosit Kemudian Diedarkan Diedarkan Ke sel-sel lainnya Pertukaran gas Terjadi secara Difusi Lanjutnya Fungsi vital Spoon Pergerakan Spoon muda Dapat bergerak Bebas Motil Tapi Spoon Spoon dewasa Adalah hewan Yang sesiru Tidak dapat Berpilih tempat Pernafasan Pergernaan Dan Ekspresi Spoon Tidak mempunyai Sistem pernafasan Pencernaan Ekspresi Dan sistem Peredaran darah Namun Sistem tersebut Digantikan dengan Sistem Aliran air Spoon Menyaring Makanan Dari air Yang masuk Ke tubuh mereka Partikel Lebih besar Dari 50 Mikrometer Tidak dapat Masuk Ke Ostium Atau Pori-pori Dan dimakan Oleh Penacosit Dengan Kocytosis Partikel Yang lebih kecil Masuk Ostium Dan ditangkap Oleh Penacosit Atau Amefosit Di dinding Ostium Partikel Yang jauh Lebih kecil Seperti Bakteri Dapat Melewatinya Tetapi Ditangkap Oleh Koanosit Atau Lapisan Bagian Dalam Amefosit Kemudian Mengendar Mengedarkannya Keseluruh Tubuh Dan Air Yang masuk Akhirnya Dikeluarkan Oleh Vela Vela Yang dimiliki Selkoanosis Macam-macam Spoon Laut Yang kelima Belakortis Migra Yang keenam Alika Alikodira Cadila Gelia Yang ketujuh Kisidea Bagilis Yang keelapan Jibro Calinadura Balik Lata SP Anggota Famili Akhilel Gai Orojo Asiri Gai Ini biasanya Terdapat di daerah Rumbu Karang Pada Perairan Intergal Perbatasan Antara Perairan Berselur Rendah Dan Tinggi Begitu Tubuhnya Seperti Silder Kosong Bersapang Banyak Dengan Warna Kuning Sampai Pening Cerah Tinggi Mencapai 30 Semimeter Stikulannya Orgum Berukuran Sangat Kecil Yang Menyusun Jaringan Tubuh Tidak Ter Tidak Ter Lihat Jelas Efisun Dari Dek 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 Sibah Keto In Stongi Atau Percinan Tidak Dan Kecil Halo Apa 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 Sibah Tidak Hewan Hacor Ini Bawanan Metakuda Bentuknya Statut Tidak Bersibinder Terdukang bulat sampai opal tinggi-tinggi sampai 30 kilogar tunas barbiasanya tumbuh pada cabang usai seperti ini muleta SP spikula seperti ini juga tersusun dari silikat dioksida todein dan stongin atau campuran silikat anggota famili ini banyak disumpai di perairan interdital yang ditunggu terpukur next anggota famili di paris kodi nidae abdo ablos seledidae ini dapat tercapai tinggi 50 cm warna tubuhnya hitam terbentuk silinder kecil dan tercapangnya hanya terhadap bagian bawah dan menekan terang spikulanya tidak tampak jelas musul dari misalnya dioksida protekin sporun atau kagumat sporun tidak masingga 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 biar pasangnya tunggu perairan hitam tergal yang dipikir protekin alamon di flans kagumat di bagian terbentuk para yang ditunggu di atrop dolar ini dapat mencapai di luar pun bisa di meja bibirnya terbentuk di pindah kulit kelasat tercatat kecoklatannya atau wakti kecoklatan spikulannya tampak jelas terbuat dari spongin silika dioksida atau gabungan dari kedua keduanya spon sejenis ini termasuk dan selanjutnya akan diteruskan anggota saya bu oke belum presentasi siapa selain men karena error HS saya lanjutkan kembali karena nanda tidak ada di sini Placortis nigra termasuk dalam famili Plaginidae Ordo Humus Kleroporidae tubuhnya berlubang bulat dengan tinggi mencapai 50 cm dan berbentuk seperti gundukan yang mempunyai banyak puncak warnanya hitam spikulannya tidak tampak jelas tersusun dari spongin dan silika dioksida biasanya hidup di daerah terumbu karang berbatu next balikondria kertilaginia spons ini berbentuk lempengan mirip jamur kuping dengan bentuk lubang tidak beraturan lebarnya mencapai 35 cm warnanya kebiru-biruan hewan lunak ini tumbuh pada gundukan karang mati di daerah terumbu karang berdasar pasir spikula anggota famili balikondria ini tersusun dari spongin dan silika dioksida next disi deafragilis spons ini berwarna jingga kekuningan tinggi mencapai 30 cm bentuknya membesar ke arah ujung dan percabang di dekat pangkalnya spikulannya terhajut dalam susun dari spongin dan silika dioksida disi deafragilis termasuk famili disi deidae ordo diktyoceri ceratida dia tumbuh di daerah tubir terumbu karang next triprocalina dura berbentuk silinggar kecil dengan cabang banyak tingginya mencapai 50 cm hewan lunak ini berkulit halus dan berwarna kebiru-biruan spikula tidak tampak jelas tersusun dari pongin dan silika dioksida atau gabungan keduanya tumbuh karang ini termasuk famili nipatidae ordo haplos pong miyai next terima kasih sekian dari kelompok satu apabila ada pertanyaan silakan saya silakan mas irfan oke bu oke silakan di ini di apa diarahkan yang bertanya bertanya oke mulai kelompok dua apakah ada pertanyaan ika saya oh iya silakan jika lebih dari satu untuk satu kelompok gimana untuk sementara satu kelompok eh satu pertanyaan untuk satu kelompok saja dulu sementara saya enggak apa-apa mas listia kamu dulu aja enggak apa-apa kamu dulu aja perkenalkan perkenalkan nama saya winderti disini saya mau bertanya apa perbedaan porifera laut dalam dan porifera yang ada di air tawar terima kasih terima kasih untuk kelompok tiga apakah ada pertanyaan saya saya oh iya silakan siapa ini saya saya oh tiba tiara oke dua orang enggak satu 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 mbak tiara dulu nanti kalau ada waktu mbak Ika boleh bertanya kedengeran suara saya dengar oh dengar dengar enggak perkenalkan nama saya tiara 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 suaranya hilang tiara saya mau bertanya jelas oh sudah mbak sudah jelas hilang bentar bu bentar 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 sudah 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 jelas mbak tiara sorry jelaskan tentang sistem aliran air yang membawa oksigen dan makanan dalam tubuh hewan spons terima kasih jelaskan apa tiga mbak jelaskan jelaskan tentang sistem aliran air yang membawa oksigen dan makanan dalam dalam tubuh hewan spons terima kasih sebentar untuk menjawab pertanyaannya terima 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 kasih 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 Oke Saya boleh bertanya Kak Mas Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pembahasannya tentang spons ya teman-teman ya. Ini mumpung masih menunggu kelompok satu, saya mau bertanya dulu untuk kelompok dua dan tiga. Menurut jendengan, terumbu karang itu termasuk ke spons enggak? Iya. Oke, ada yang tidak, ada yang iya. Jadi yang tidak mungkin bisa dijelaskan, kenapa kok tidak, kenapa kok iya. Terumbu karang bukannya hewan? Iya. Loh, porifera itu termasuk apa loh? Hewan apa tumbuhan? Porifera masuknya apa? Hewan bu. Nah, jadi spons termasuk hewan juga ya. Jadi terumbu karang itu kelihatannya sama. Jadi kelihatannya sama terumbu karang dengan porifera atau spons ya. Cuman perbedaannya kalau terumbu karang itu dia punya zat penyengat. Nanti kalau porifera dijelaskan sama kelompok satu ya. Jadi kalau terumbu karang itu dia punya zat penyengat sehingga pertahanan dirinya seperti itu. Sehingga dia bersimbiosis itu tadi ya. Jadi ada simbiosis antara si terumbu, yaitu terumbunya itu kan zosantela ya. Jadi tanaman namanya zosantela, fitoplankton namanya zosantela. Dia hidup menetap di dalam perumbu karang. Nah, hewannya apa? Hewannya ya karang itu tadi. Jadi karang, coelan terata. Memang kelihatannya dia seperti berpori-pori ya. Kelihatannya memang sepertinya masuknya ke hewan porifera. Namun si terumbu karang ini dia masuknya ke coelan terata. Tapi kembali lagi, ada terumbu karang keras, ada terumbu karang lunak. Nah, yang terumbu karang lunak ini kan warnanya bermacam-macam sekali. Nah, jadi ada mungkin beberapa literatur yang menyebutkan ada bagian terumbu karang itu yang dimasukkan ke dalam porifera. Karena biasanya mereka itu hidupnya berdampingan. Jadi, biasanya yang namanya terumbu karang keras itu mesti berdampingan sama terumbu karang lunak. Di mana terumbu karang lunaknya sendiri itu juga ada jenis porifera itu tadi. Jadi, kalau misalnya ada yang menyebutkan terumbu karang tidak termasuk ke porifera, itu juga betul. Karena secara klasifikasi masuknya film coelan terata. Tapi juga ada beberapa yang menyebutkan dia masuk ke porifera. Karena ada sebagian yang dia sifatnya terumbu karang lunak gitu ya. Itu karena letaknya selalu berdampingan. Itu dia beberapa hewan porifera, beberapa spons itu yang dia berdampingan dengan terumbu karang lunak. Jadi, kadang dianggap menjadi satu kesatuan. Jadi, dianggap sebagai ya sama-sama terumbu karang gitu. Kalau terumbu karang, dia bersimbiosis. Kemudian, apa namanya, si terumbunya itu, tanamannya itu memberikan warna kepada si karang. Memberikan warna, memberikan zat makanan yang dibutuhkan oleh karang. Karena juga si Zosantela itu dia berfotosintesis. Nah, sebagai timbal balik, hewan karangnya ini dia memberikan perlindungan. Jadi, untuk ikan-ikan yang mau memakan Zosantela, nah, jadi kalau kalian mungkin melihat ada di film-film mungkin ya, film-film dokumenter itu, kok ada ikan yang makan terumbu karang. Sebenarnya yang dimakan bukan terumbu karangnya, tapi yang dicari adalah itu, Zosantela yang bersembunyi di balik terumbu karang itu tadi. Jadi, dia bersembunyi, dilindungi oleh si hewan karang dengan cara dia memberikan zat sengat. Jadi, dia punya sengatan ya, jenid haria itu terutama itu dia punya zat sengat, sehingga hewan lain itu dia takut untuk mendekati terumbu karang. Gitu, teman-teman. Sedikit ya informasi lah nanti untuk pertanyaan yang tadi tentang bagaimana sih mekanisme dari pertahanan dirinya Porifera sendiri. Nah, itu nanti bisa dijelaskan lebih lanjut oleh kelompok satu. Mas Irfan, dari empat pertanyaan tadi, mungkin ada yang sudah bisa dijawab? Ini, Bu. Sudah, Bu. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, silakan. Oke. Zoom sama Google Meet itu lebih berat mana ya, teman-teman? Lebih berat Zoom kayaknya, Bu. Ini berat Zoom ya? Oke. Eh, Google Meet mungkin. Eh, sebentar sih. Berat Google Meet, Bu. Google Meet. Soalnya kok dari tadi keluar masuk ya? Oh, Google Meet enteng. Oke. Oke, monggo, kelompok satu. Berarti enteng tapi sinyalnya harus stabil ya. Kalau Zoom mungkin lebih berat ya, tapi sinyalnya bisa naik turun. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Pindarti mengenai perbedaan spon selaut dalam dan spon selaut tawar. Saya jelaskan dulu. Porifera bisa hidup baik di air tawar dan air asin. Namun, sebagian besar porifera tinggal di laut dan sedikit di air tawar. Ada beberapa klasifikasi porifera. Nah, yang termasuk yang di laut dalam itu yang di heksak tinalida. Kelas heksak tinalida ini jenis porifera yang memiliki spikola. Spikolanya berasal dari zat kersik atau zat silikat. Ini terdapat di laut dalam contohnya peronema SP, eoplektela, regdrela SP. Dan untuk yang di perairan tawar tadi, yaitu yang di kelas Demospongiae, yaitu jenis porifera yang memiliki spikola yang berasal dari zat kersik dan protein. Tubuh porifera jenis ini memiliki spong lunak dan tidak memiliki skeleton. Porifera jenis ini hidup di laut dangkal dan memiliki jumlah jenis yang banyak. Contohnya, euspongiae ovicinalis, pongilae haliklona, mikrojona, kortisio. Sekian dari saya untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh anggota lain. Apa boleh menanggapi, Mas? Silakan. Untuk yang porifera laut dalam dengan porifera air tawar itu kan salinitasnya berbeda antara air tawar dengan air laut itu apa? Berpengaruh pada cara berkembang biaknya untuk sponsnya sendiri. Soalnya salinitasnya kan berbeda gitu, Mas. Bagaimana, Mas Yudi? Oke. Sepertinya jawabannya ada di jurnal, Bu. Harus cari dulu. Oke. Kalau tidak memang nanti kita bandingkan contoh dari apa namanya kedua genus ya. Jadi nanti kita lihat dua genus ini atau kalau misalnya nggak ada literaturnya sampai ke genus, kita lihat dari familinya misalnya. itu apakah yang satu itu sistem apa namanya ya ada mungkin ada satu sistem osmoregulasi yang berbeda gitu ya. Karena kan ini ada perbedaan salinitas, maka apakah ada perbedaan sistem osmoregulasi antara porifera yang di air tawar dengan di air laut. Tapi memang kalau secara umum porifera sama ya semuanya ya. Jadi tergantung dari tempat hidup. Nah itu tadi. Jadi kembali lagi yang pernah saya katakan di ikan. Ikan itu sama. Mungkin ada kerang yang ikan yang jenisnya sama ada di daerah kedalaman yang dangkal dan ikan yang ada di daerah kedalaman yang dalam. Jadi laut dalam. Jadi kalau misalnya dilihat dari bentuk tubuhnya itu sama. Sama-sama punya insang, sama-sama punya gelombang udara. Hanya memang ikan-ikan ini mungkin sudah ini ya. Jadi sudah terbiasa ya. Jadi sudah terbiasa di satu zona tertentu. Sehingga ketika nanti ada perbedaan salinitas. Maka mereka nanti akhirnya adalah shock. Jadi bisa langsung mengalami kematian. Atau misalkan kalau ikan air laut dan ikan air tawar itu kan juga ada mekanisme osmoregulasi. Jadi yang dilihat itu adalah bagaimana dia membuang garamnya mas. Bagaimana sih proses pembuangan garam yang dilakukan kalau di air laut. Jadi mungkin kalau kita melihat di literaturnya tidak jauh berbeda. Tapi yang saya amati kemungkinan perbedaannya nanti kalau di air laut itu adalah ada mekanisme osmoregulasinya itu membuang kadar garam yang berlebihan. Sehingga poriferanya itu akan nanti tetap sehat. Jadi dia tetap sehat karena garamnya nanti dibuang. Sementara kalau di air tawar dia kan tidak apa namanya ya tidak terlalu tinggi salinitasnya. Jadi ya cara hidupnya pun tidak akan jauh berbeda dengan literatur yang sudah ada. Poriferia yang sudah ada. Mungkin seperti itu. Permisi Ibu, saya akan menjawab tadi tanggapan dari Mbak Windafti. ini saya dari jurnal seperti berikut pernyataannya spons dapat mentolerir salinitas minimal 22 ppt dan salinitas optimum berkisar antara 30 sampai 35 ppt serta batas maksimal salinitas air laut yang dapat ditolerir untuk kehidupan spons laut sekitar 35 ppt meskipun spons dapat mentolerir kadar salinitas tersebut namun terjadinya perubahan salinitas yang cepat dapat menyebabkan kematian karena tidak dapat beradaptasi terhadap perubahan salinitas. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya. Silakan Mas Irfan. Oke, Bu. Untuk pertanyaan Mbak Ika tadi mau dijawab oleh Mbak Nanda, Bu. Ini sebentar. Tadi ada chat dari ini ya. Sebentar. Dari Minan. Ya, nanti juga dibacakan ya Irfan ya. Monggo, silakan Mbak Nanda. Ya, Bu. Mau menjawab pertanyaan dari Mbak Ika bagaimana adaptasi dari spawn laut yaitu mereka beradaptasi beradaptasi dengan bentuk tubuh yang memungkinkan air untuk masuk melalui pori-pori dan zat makanan mengendap. Kemudian air dari itu dari laut itu keluar bersama limbalak bersama limba lewat oskulung di bagian atas yang mirip dengan asap. Spons memiliki rangka dalam dari spongin atau sprikula sprikula semua spons adalah makhluk air yang tidak berpindah ke tempat atau sesil. Sekian, terima kasih. Bisa diulangi dua kalimat terakhir, Mbak. Suaranya kecil sekali. Kurang jelas, Mbak, suaranya. Oh, jelas dari awal. Gini, bagaimana adaptasi dari spon laut. Mereka beradaptasi dengan bentuk tubuh yang memungkinkan air untuk masuk ke dalam melalui pori-pori dan zat makanan mengendap. Kemudian, air keluar bersama limba lewat oskulung di bagian atas yang mirip dengan ceropong asap. Kemudian, spon laut memiliki rangka dalam dari spongin atau sprikula yang semua spon adalah makhluk air yang tidak berpindah tempat atau yang disebut dengan sesil. Bagaimana, Pak Ika? Oke, sudah cukup jelas. Terima kasih untuk jawabannya. Ayo, sama-sama. Silahkan diarahkan, Mas Irfan. Oke, Bu. Kemudian, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Listia. Ancaman spon dan bagaimana spon menanggapinya? Untuk spon air tawar, ada ancaman seperti serangga dalam kelompok Neurotera. Itu merupakan predator bagi spon air tawar. jadi, betulnya mereka bertelur di tumbuhan dekat air tawar sehingga lava mereka jatuh ke air ketika menetas. Lava yang menetas berenang mencari spon untuk dimangsa. Dan mereka menggunakan mulut panjangnya untuk menusuk dan menyerap jaring di dalam spon. Beberapa spesies menempel di permukaan spon. Ada juga yang masuk ke dalam spon dan menjadikan rongga dalam spon sebagai tepat tinggal. Lava yang tumbuh besar meninggalkan air dan membuat kemampang kemudian mengulang sikus kembali. Spon adalah organisme yang awal-awal atau mereka itu tidak mempunyai pertahanan diri yang kompleks seperti organisme yang lain. Jadi, jika ada predator mereka kurang bisa apa-apa jadi, kalau untuk spon air laut kebanyakan itu sebagai makanan ikan atau makanan penyu kalau tidak salah tadi. Kalau mereka dimakan ya dimakan tapi karena dimakan ikan dan penyu itu mereka juga dibantu oleh mereka untuk memperbanyak diri dengan mematahkan tubuhnya seperti itu. Terima kasih. Mas Yirvan terima kasih atas jawabannya. Oh iya sama-sama. Untuk yang terakhir pertanyaan Mbak Tia sudah dijawab oleh Mas Minan di kolom chat. Tipe saluran air pada porifera yaitu askon, sikon, dan leukon. Pada tipe askon air masuk melalui ostium ke spong koil dan askulum. Pada tipe sikon air masuk melalui ostium seluruh berjabang atau radial spong koil atau oskulum. Tipe leukon merupakan seluruh air yang paling kompleks. Pada tipe leukon air masuk melewati ostium seluruh radial yang berjabang-jabang spong koil lalu oskulum. untuk lebih singkatnya spong memiliki tubuh yang berongga-berongga sehingga apapun yang air yang melewatinya yang mengandung bakteri dan oksigen akan diserap oleh spong tersebut. Terima kasih. Irfan ada pertanyaan yang belum terjawab? Sudah bu keempat-empatnya sudah terjawab. Apakah lanjut ke kelompok dua atau nambah pertanyaan lagi bu? Satu lagi mungkin ya tadi dari mas Haikal Silahkan mas Haikal kemana Haikal? Haikal kemana? Halo bu Oke siap silahkan Oke tadi katanya mau bertanya pada kelompok satu mau enggak Saya mau bertanya Mas Irfan Porifera itu disebut hewan spon itu karena apa? Sekian Oh iya terima kasih Oke Irfan kalau bisa yang menjawab selain yang tadi sudah ya Engkau yang belum menjawab Bisa Oke Sombok satu yang belum menjawab bisa menjawab pertanyaannya Mas Haikal terima kasih terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jaif Oke Oke Silahkan Ada yang bisa menjawab dari yang tadi saya sebutkan Saya mencoba menjawab Oke silahkan Hanifa Jadi Porifera itu kata latin yang berarti berpori-pori atau sepon bunga kering atau bisa juga bunga karang itu adalah organisme multisaluer yang mempunyai banyak pori-pori sehingga air dapat melewatinya Sudah Sudah Oh iya Jadi intinya itu Porifera itu adalah nama latin dari spon seperti itu Bahasa latin Sudah Sekian kelompok Sekian dari kelompok satu Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Sekarang kelompok dua silahkan Apakah sudah siap kelompok dua Kelompok dua ketuanya sedih Siap Bu Oke moderatornya siapa saya sendiri Bu Oke silahkan kelompok dua Selamat menikmati Bu Sudah Kelihatan share screennya Sampun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Di sini saya dari mewakili kelompok dua dan beserta teman-teman saya saya sebagai moderator akan menonton jalannya presentasi pada hari ini mengenai burung laut Kelompok dua terdiri dari Dwi Sugiarto yang sebagai ketua Windarti Ahmad Zaidi Sultani Yusria Latifah Ahmad Cubaibur Rahman Adin Danindita Shirojudin Ahmad Muhammad Rizki Mauludin dan saya sendiri burung laut burung laut merupakan burung yang beradaptasi dengan kehidupan lingkungan laut atau sebagian hidupnya bergantung dengan laut berikut adalah contoh-contoh dari burung laut dapat dilihat ada pingwin dan lain sebagainya jenis burung laut berdasarkan urdo terdapat empat jenis yaitu proselari formes atau paruh tabung pelican formes atau buruh pelikan cara diformes atau burung pengarung dan spenisi formes atau bangsa pingwin proselari formes proselari formes merupakan burung yang tempat tinggalnya dalam koloni dan membuat sarang di pulau terpencil yang jauh dari predator burung jenis ini termasuk burung yang monogami yang mana pasangan burung ini mampu mempertahankan hubungan hingga seumur hidupnya contoh dari burung proselari formes yaitu burung albatros dan patrel klasifikasi ilmiah kerajaan animalia film kordota relas aves infrakelas neogatai super ordo neo aves ordo proselari formes famili proselari dae diomed dei dae hidrobati dae elecano ididae berikut akan dijelaskan oleh teman saya sebentar ya disini saya akan membacakan tentang burung albatros albatros sendiri merupakan burung laut besar karena memiliki sayap yang paling besar melebihi burung lainnya burung albatros ini tersebar di luas samudera antarpeda dan samudera pasifik utara namun berdasarkan iucn burung ini terancam punah karena perburuan bulunya untuk klasifikasi ilmiahnya sendiri terdiri dari untuk kerajaannya animalia film masuk kordata kelasnya kelasnya kelas kelas Untuk tempat tinggal albatros sendiri adalah Ia akan membuat sarang dengan ukurannya besar menggunakan rumput, semak-semak, tanah, dan lumut Sepasang albatros, baik jantan maupun petina Akan mengerami telurnya secara bergantian dalam periode 1 hari sampai 3 minggu Dengan masa pengeraman 70 sampai 80 hari Semakin besar albatros, semakin lama pula masa pengeramannya Hal ini menjadikan albatros adalah burung dengan masa pengeraman paling lama dibandingkan dengan jenis burung lainnya Untuk makanannya sendiri, burung albatros memakan cepalupoda Ikan, crustacean, dan juga kadang mencari bangkai dari zooplankton Next Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, monggol dipersilakan Yang kedua burung petrel Petrel merupakan burung dengan paru tabung dari Ordo Procellariiformes Berdasarkan catatan fosil menyatakan bahwa burung ini sudah ada sejak 60 juta tahun yang lalu Semua anggota ordo ini merupakan burung pelagik yang mana mereka hanya akan kembali ke daratan ketika atau untuk berkembang biak Burung ini sebagian besar tersebar di samudera bagian selatan Namun tidak begitu dengan belahan bumi bagian utara Untuk klasifikasi ilmiahnya, untuk kerajaan animalia, film, kordata, kelas, Aves, Ordo Procellariiformes, Family, Hidrobatidae, Subfamily, Oceanitinae, Genus, Oceanites, Species, O. Oceanicus Next Burung petrel memiliki ciri-ciri seperti lubang hidung menyatu dengan septum tengah dan fungsi luar yang panjang dan utama Selain itu, burung petrel juga menghabiskan sebagian besar waktunya di atas permukaan laut Terutama pada musim dingin Biasanya mereka mendiami perairan dingin di dekat kutub Namun terkadang juga ditemukan di perairan dekat pantai pada musim berbiak Persebaran burung petrel ini banyak ditemukan di samudera Atlantik Seperti di Pulau Timur Laut Amerika Utara, Kepulauan Inggris dan juga Samudera Pasifik Burung petrel sendiri biasanya memakan bangkai singa laut, ikan, cumi-cumi, pinguin, dan elang laut Ada pun juga yang memakan zooplankton Next Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih seluruh daratan rendah di Papua didapati secara lokal dan elevasi di atas 500 mdbl dan ada beberapa yang dijumpai di sekitar ketinggian 1200 mdbl di pergunungan tengah yang terbuka serta di kepulauan Ferguson dan kepulauan burung ini tersebar luas di kawasan Valacea dan dapat dijumpai di sepanjang tahun dan klarifikasi ilmiahnya kerajaan animalia, film kordata, kelas aves, orto, suliformes famili palacrococles radidae genus palacrocorak spesial palacrocorak sulrestri next pecubati hitam ekologi burung pecubati hitam burung ini burung ini mampu selalu ditemukan di atas dekat air di batang-batang air di perdalaman dan sesekali di akad pantai burung ini sering mengunjungi danau, kolam, dan mengarah kadang tinggal di tepi laut dan dekat di hitam bak sesekali terlihat soliter burung burung ini biasanya menggerombol terutama sering terlihat di perairan terbuka yang banyak ikannya pecubati hitam terkadang juga menggerombol dalam sejumlah besar dan pulang ke sarangnya bersama-sama sesekali burung ini terbang membentuk formasi V burung pecubati hitam biasanya memakan ikan burung ini termasuk burung berburu ikan kaki yang berselaput membantunya berenang dengan cepat dan gesit sehingga mampu memburu ikan di dalam air berkembang biak pecubati hitam pecubati hitam bersarang bersama dengan lainnya sarangnya terbuat dari rantingan yang dibangun di pucuk perpohonan bakau di jawa timur musim berpihak berlangsung antara Desember sampai Maret telusurnya telurnya hijau terlapisi oleh lapisan kapur berbentuk lonjong dan jumlah sekitar 2-3 putir sedangkan di Australia bagian selatan burung ini berbentuk setahun sekali pada musim semi atau musim gugur jumlah telur sekitar 3-5 putir dengan warna biru pucat berukuran 48 x 3 2 mm seorangnya dibangun di atas pohon yang tergenang selanjutnya diselaskan oleh teman saya burung burung ganet burung ganet merupakan burung laut ada pun keluarga burung ganet yang berukuran paling besar yaitu sulidai burung ini memiliki warna dan penampilan yang sama dengan ganet Australia koloninya burung ini bisa mencapai 6.000 pasang burung ini merupakan penyelam dengan kecepatan yang luar biasa klarifikasi ilmiah kerajaan animalia film kordata kelas aves ordo suliformes family sulidai genus morus species embesanas ganet ciri-ciri burung ganet burung muda berwarna coklat gelap pada satu tahun pertama dan perlahan menjadi lebih putih setiap musim sampai mencapai dewasa setelah tahun kelima burung dewasa memiliki panjang 81-110 cm dengan berat 2,2-3,6 kg dan memiliki bentangan sayap selebar 165-180 cm sebelum belajar terbang burung muda sekitar 10 minggu dapat memiliki berat sampai 4 km bulunya berwarna putih dengan ujung sayap berwarna hitam paru berwarna kebiru berwarna muda mata berwarna 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 muda dan dikelinging oleh kulit tanpa bulu berwarna hitam saat musim berbiak kepala dan leher berwarna kuning lembut ekologi burung ganet pasangan ganet dapat tetap bersama selama beberapa musim mereka melakukan ritual penyambutan yang rumit disarang yaitu dengan merentakan paru dan leher di atas dan perlahan mengetukkan paru bersama ganet merupakan burung yang berimigrasi dan sebagian besar musim dingin dihabiskan di laut menuju lebih jauh ke latar atlantik makanan ganet 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 umumnya memakan ikan yang berkumpul di dekat permukaan air ikan kecil yang terlihat atau spesies pelaki yang kecil tak jarang juga cumi-cumi dimakan beberapa spesies makler kot smel dan herring lebih sering diambil sebagai makanan ganet penyebaran ganet daerah berkembang biakan ganet yaitu atlantik utara mereka biasanya bersarang di koloni besar di tebing yang menghadap ke laut atau pulau-pulau batu kecil koloni terbesar burung ini setidaknya 50.000 pasangan yang ditemukan di pulau Bonaventure Witt Beth dan 68% dari populasi dunia berkembang biak di sekitaran pantai Britania Raya dan Irlandia cara berkembang biak ganet berkembang biak di kedua sisi Atlantik utara di pantai yang dipengaruhi oleh arus teluk ada koloni di teluk sains laut range dan di pulau-pulau di lepas pantai timur Kanada mereka biasanya bersaran di koloni besar di tebing yang menghadap ke laut atau di pulau berbatu kecil air harus cukup dingin untuk ikan tanggiri dan herring Atlantik yang merupakan sumber makanan utama ganet utara daerah ini juga berada di atas landas kontinen selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya burung burung cikalang burung cikalang merupakan suatu keluarga frigeti dae dari burung laut yang ditemukan sepanjang wilayah semudera tropis dan subtropis populasi burung cikalang berdasarkan SMPR dapat diperkirakan ada lebih dari 100 ekor dengan kisaran antara 87-139 ekor klasifikasi ilmiah kerajaan animalia film kerdata kelas aves urdo sui formes famili fregati dae genus fregata spesies F minor next cikalang habitat burung cikalang cikalang di Indonesia berkembang biak di pulau Christmas Australia sekitar 300 km bagian Jawa Barat burung yang berkembang biak di pulau Christmas ini tampaknya lebih suka mencari makanan di perairan Indonesia khususnya serat sunda dan teluk Jakarta burung cikalang termasuk ewan kernivora biasanya mereka memakan teristoleporus sp udang penneanus sp jumi jumi loligo sp peperak leo ganatus sp layang dekap terus ruseli cacing dan tembang sardinella sp cara berkembiak burung cikalang cikalang betina akan kawin dengan jantan dengan balon terbesar dan paling mengkilat saat berhubungan saat berhubungan burung jantan akan menaruh sayapnya dengan manis di mata betina untuk memastikan perhatiannya tidak teralihkan oleh jantan lain dengan balon yang lebih indah selanjutnya dibaca oleh teman saya saradiformis merupakan burung yang memiliki keragaman cukup banyak dari ukuran kecil sedang hingga besar dengan memiliki 350 spesies dan anggota di seluruh dunia saradiformis banyak dijumpai tinggal di dekat daerah dengan air dan memakan invertebrate atau hewan kecil meskipun demikian ada beberapa spesies yang termasuk pelagik atau burung laut contoh burung camar dan burung darah laut yang akan dijelaskan oleh teman saya klasifikasi ilmiah kerajaan animalia film kordata kelas Aves superorde neo Aves orde saradiformis yang pertama burung camar burung camar merupakan burung yang senang burung yang senang tinggal di tempat-tempat tinggi camar biasanya mengambil makanan seperti ikan di laut pantai merampas spesies yang lebih kecil atau juga menyesuaikan diri dengan hubungan perdalaman klasifikasi ilmiah kerajaan animalia gilum kordata kelas Aves orde karadiformis family laridae lanjut mbak ciri-ciri burung camar camar mengiliki ukuran dari yang kecil sekitar 120 gram dengan panjang 29 cm sedangkan camar besar berukuran sekitar 1,75 kg dan panjang 76 cm camar camar pada umumnya berbentik seragam yaitu dengan tubuh yang berat saya panjang dan leher cukup panjang camar memiliki ekor bulat kecuali camar sabin dan camar ekor layang-layang ekornya berjabang serta camar ros ekornya berbentuk baju kasih camar cukup panjang dengan ciri paruh yang berat dan sedikit membengkok warna paruh biasanya kuning dengan sedikit bentuk merah untuk spesies berkepala putih yang lebih besar dan merah merah gelap atau hitam pada spesies yang lebih kecil makanan burung camar camar termasuk hewan amipor berbagai macam makanan yang dimakan seperti ikan serangka bangkai telur sampah moluska dan lain-lain camar merupakan pengumpan oportunistik yang mana akan mencoba hampir semua jenis makanan bahkan merampok area pikik atau pembuangan sampah mbak 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 lis cara berkembang biak camar merupakan burung monogami dan kolonial yang mana akan menunjukkan kesetiaan terhadap pasangan dan akan berlangsung selama kehidupan pasangan camar biasanya berkembang biak selama satu tahun sekali dan memiliki musim kawin sekitar 3-5 bulan burung camar mulai berkumpul dengan koloni sekitar beberapa minggu sebelum menduduk di koloni gurung yang memiliki pasangan maka akan membangun kembali ikatan dengan pasangan mereka dan untuk burung yang tidak memiliki pasangan akan melakukan pendekatan kemudian burung berpindah ke wilayah mereka dan jantan baru membangun teritori baru dan mencoba untuk kedina jamar mempertahankan wilayah mereka dari lawan kedua jenis kelamin melalui panggilan dan serangan udara burung ini biasanya menghasilkan tiga telur kedua jenis kelamin mengerami telur meskipun dengan masa inkubasi satu sampai empat jam di siang hari dan salah satu orang mengerami sepanjang malam inkubasi berlangsung selama 22 sampai 26 hari dan mulai setelah bertelur yang pertama meskipun tidak berlanjut sampai telur kedua diletakkan hal ini berarti dua anak camar lahir dalam waktu yang berdekatan sedangkan satu anak camar lahir setelah beberapa saat peranan burung camar yang pertama sebagai penyeimbang rantai makanan dalam ekosistem yang kedua dagingnya dapat dikonsumsi dan yang terakhir membantu nelayan mengetahui tempat ikan yang banyak burung darah laut darah laut merupakan burung laut di dalam keluarga Stel Nindai masih berkerabat dengan burung camar burung ini dapat ditemukan di seluruh dunia secara global jumlah populasi darah laut Cina dewasa sekitar 50 ekor hal ini diakibatkan karena semakin pergurangnya habitat alaminya yaitu lahan basah di kawasan pesisir selain selain itu telurnya sering diburu untuk dijadikan konsumsi klasifikasi ilmiah kerajaan animalia film troll data kelas Aves Hordo Sal Radri Formes Subordo Lari Family Sternidae Bonaparte 1838 Next Darah laut burung darah laut biasanya bertelur di daerah 4 musim melakukan migrasi jarak jauh dan darah laut artik mungkin terlihat di siang hari lebih banyak burung ini migrasi dari daerah bertelur di bertelur di bagian utara hingga ke perairan antaltika burung darah laut memiliki ukuran dari yang terkecil hingga besar dengan warna abu-abu atau putih seringkali dengan tanda hitam di bagian kepala paruh mereka terbentuk memanjang burung ini biasanya hidup cukup lama hingga 25 sampai 30 tahun burung darah biasanya memakai ikan yang habitat di pantai pasir lumpur dan karang burung ini hidup dalam waktu yang lama juga memiliki kelambatan dalam perkembang pihak anak yang dihasilkan dari burung darah laut ini memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan burung lain kebanyakan burung darah laut membangun dalam koloni dalam suatu koloni biasanya hanya belasan burung namun ada juga yang mencapai jutaan burung banyak spesies yang melakukan migrasi tahunan next spenisi formas burung dengan ordo ini merupakan hewan akuatik jenis burung yang tidak dapat terbang secara umum hewan ini tersebar di bagian belahan bumi selatan contohnya yaitu burung pingwin yang akan dijelaskan oleh teman saya burung pingwin di seluruh dunia terdapat 16 spesies pingwin walaupun seluruh jenis pingwin awalnya berasal dari belahan bumi selatan namun pingwin juga dapat ditemukan selain di daerah dingin dan juga antartika pingwin dengan ukuran besar lebih mampu mempertahankan suhu tubuhnya sehingga mampu bertahan hidup di daerah dingin sedangkan pingwin yang berukuran lebih kecil biasanya ditemukan di daerah yang lebih hangat bahkan tropis klasifikasi ilmiah dari pingwin kerajaan animalia film kordata kelas avos infra infrakelas neoga tai urdo spenis form sarpe 1891 famili spenis cidae bonaparte 1831 next pingwin terdapat tiga jenis pingwin yang hidup di daerah tropis salah satu spesies hidup di kepulauan galapagos pingwin galapagos dan biasanya menyeberangi garis katulistiwa untuk mencari makan spesies pingwin terbesar adalah pingwin kaisar aptenoditis foster dengan tinggi mencapai 1,1 meter dan berat 35 kilogram atau lebih spesies pingwin terkecil adalah pingwin peri ludibitula minor dengan tinggi sekitar 40 cm dan berat 1 kilogram makanan pingwin secara umum adalah kril sejenis udang ikan cumi-cumi dan hewan lainnya yang tertangkap ketika berenang di laut dengan paruhnya pingwin dapat minum air laut karena kelenjar supraorbital pada tubuhnya menyaring kelebihan garam laut dari aliran darah garam ini lalu dikeluarkan dalam bentuk cairan lewat saluran pernafasan pingwin next terima kasih terima kasih terima kasih atas perhatiannya itu tadi adalah presentasi dari kelompok dua mungkin ada yang ditanyakan silakan silakan kelompok satu dan kelompok tiga wajib bertanya kalau enggak saya tunjuk nanti siapa yang bertanya permisi saya mau nanya iya sebutkan namanya ya saya Mas Yudi NIM 200 1202 dari kelompok satu ingin bertanya burungan selalu melakukan perjalanan yang sangat jauh hingga melewati lautan yang luas dan beberapa gurun kemudian juga mengalami rintangan di terpa angin yang sangat kencang hingga tergeser secara signifikan dari rute perjalanan mereka tapi bagaimana bisa mereka menemukan jalan pulang dari sekian perjalanan perlahan dunia yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya tolong dijelaskan bagaimana mekanismenya terima kasih terima kasih untuk pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu ya siap mungkin ada yang bertanya lagi untuk pertanyaannya mas minan sudah kami rekod akan kami jawab setelah kami berdiskusi sebentar apakah ada pertanyaan lain dari kelompok tiga monggo mbak putus-putus mbak tidak kedengar tidak kedengar iya mbak sudah saya tanya tahun burung kemar itu kan cenderung henti terbang berlimpang saya itu jika apa bangsa terima kasih halo patah-patah bu patah-patah mbak Tiara mungkin bisa diketik mbak Tiara di kolom chat mbak Tiara patah-patah mbak Tiara tadi pertanyaan yang sudah dari Tiara Masyudi Minan tadi sama ada satu lagi sudah ya tiga ini ya masih ya iya bu sudah bu tiga oke barangkali kalau ada lagi mungkin yang dari kelompok tiga monggo tadi yang kelompok satu ada lima pertanyaan mungkin bisa saya jawab dulu bu pertanyaannya sambil menunggu yang lain untuk memikirkan pertanyaan saya akan menjawab pertanyaan dari Masyudi mengenai mengapa burung melakukan perjalanan jauh namun bisa kembali lagi ke sarangnya berdasarkan para peneliti atau para ilmuwan yaitu burung memiliki kemampuan navigasi yang dapat muncul berkat protein khusus di matanya yang sensitif terhadap cahaya biru dan membantu burung mendeteksi medan magnet bumi medan magnet bumi digunakan burung layaknya peta untuk menentukan arah yang harus mereka tuju seperti itu jadi untuk burung sendiri itu memiliki kemampuan navigasi yang dimana terdapat protein khusus di matanya untuk mendeteksi medan magnet bumi seperti itu mas baik mbak Lidia terima kasih atas jawabannya oke sama-sama assalamualaikum warahmatullahi berbakatuh walaikumsalam warahmatullahi berbakatuh menjawab pertanyaan dari mas minan beberapa jenis burung laut memiliki kelenjar garam yang berada di atas mata kelebihan kelarutan garam akan mengalir ke rongga hidung kemudian keluar melalui lubang hidun dan akhirnya garam menetas dari ujung paru burung laut juga memiliki kemampuan dalam menyeimbangkan suhu tubuh saat air dingin ia akan memaksimalkan lemak tubuhnya akan tetap hangat ketika mendinginkan tubuh mereka akan membuka mulut dan sayap lalu terima kasih saya sedikit menambahkan tadi yang pertanyaan dari Mas Hudi selain daripada kemampuan yang tadi dari burung laut itu biasanya ini ada kesamaan antara burung laut kemudian biota-biota yang sifatnya endemik jadi ada penyu-penyu itu kan juga dia itu endemik nah itu karakteristiknya adalah punya yang namanya kemosensori jadi ketika dia ditetaskan atau kalau memalih itu dilahirkan jadi itu punya satu senyawa kimiana dimana itu membuatnya bisa mengingat kembali dari mencium aromanya jadi diingat kembali itu seperti itu jadi ketika nanti mereka sudah berkelana kemana kemana itu akan kembali lagi ke tempatnya dia melakukan penetasan jadi seperti siklus reproduksi termasuk di kepiting kepiting itu juga sama jadi kepiting itu dia ketika dewasa itu akan kepiting bakau terutama kepiting bakau itu dia ketika dewasa akan ada di daerah pantai kemudian ketika nanti bertelur itu akan kembali ke terairan laut untuk bertelur jadi sudah bertelur kemudian telur-telurnya ini menetas jadi kepiting itu juga punya fase pelangton fase pelangton ada di daerah laut setelah dia menetas dewasa menjadi kepiting kecil kepiting kecil akan kembali lagi nanti ke daerah mangrove untuk berlindung jadi mereka punya satu yang namanya kemosensor itu tadi jadi senyawa kimia itu tadi yang berfungsi untuk mengingat membantu mengingat dimana mereka itu di apa ya diketaskan awalnya dimana penyu itu juga seperti itu jadi penyu ada di daerah konservasi misalnya contohnya yang saya tahu itu merubetiri di daerah banyuangi itu juga seperti itu penyu ketika dia menetas itu kan dia langsung harus ke laut sampai nanti dia dewasa tapi ketika dia sudah dewasa dan waktunya menetas kembali penyu itu akan kembali ke pantai awalnya dia dimana makanya kita bisa melacak persebaran penyu kemudian kita bisa melacak apakah statusnya penyu itu endangered atau apa itu bisa dilacak dari situ seberapa banyak penyu-penyu itu dia kembali sama seperti burung laut itu tadi itu tambahan untuk cokupan dari pertanyaan Mas Yugi menggo pertanyaannya Mbak Tiara oh ini ditambahkan oleh Mas Yugi menggo Mbak Listia diarahkan oke untuk Mas Yugi boleh menambahkan untuk diomongkan ya Mas karena mungkin tidak semua mahasiswa itu melihat atau membuka Google Meet 1, 2 kedengaran ya suara saya ya aman aman Mas jadi ini disini saya mau izin menambah jawaban dari Mbak Listia tentang pertanyaan dari Mas Yugi tadi nah untuk burung yang aktif di siang hari mereka biasanya menggunakan sinar matahari untuk memandu apa arah navigasinya sedangkan untuk burung yang aktif pada malam hari atau disebut nokturnal biasanya mereka menggunakan bintang sebagai pemerintah planet juga bisa menggunakan mekan magnet ya kurang lebih seperti itu terima kasih permisi Mbak Listia monggo enggak monggo Mas Yudi kalau mau menanggapi apa memang untuk suhu cuaca ekstrim dan angin itu apa tidak ada pengaruhnya dari perjalanan burung itu sekian dari saya Mas Yudi makasih atas tangkapannya bentar ya saya ingin berargumen sedikit mengenai pertanyaan dari Mbak Tiara yaitu bentar bu tentang ini burung camar cenderung berhenti terbang dan berlindung di pantai itu jika apa dan apakah ada musuh yang ingin memangsa atau ada yang lain burung camar sendiri akan berhenti terbang itu ketika akan terjadi badai dan juga mereka merasa terancam sehingga mereka berlindung di pantai ataupun di tempat-tempat yang mereka merasa itu aman seperti itu boleh menambahkan Mbak oke mbak win jadi itu kalau burung camar berhenti itu biasanya akan terjadi badai atau hujan jika apa jika sebelum hujan itu biasanya burung camar itu masih terbang kemana-mana tetapi kalau misalnya ada hujan datang atau musim hujan yang datang lebih lama itu mereka akan berlindung untuk melindungi diri mereka dari badai tersebut sekian terima kasih terima kasih mbak win mungkin dari kelompok saya sendiri apakah ada tanggapan lagi mengenai jawaban dan pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh teman-teman Monggo kelompok dua barangkali ada yang mau nambahkan silahkan saya ingin bu mencapai tentang ekstrim tidak mempengaruhi burung perjalanan burung mungkin seperti burung camar sendiri apa burung camar kan ketika jadi akan terjadi badai mereka akan berbindah langsung burungnya tidak pasti putus-putus nanti ya jika terjadi soalnya ataupun mereka melakukan pengaman diri entah itu melakukan pemberhentian terbang atau mereka akan mencari tempat yang untuk tempat mengamankan diri sesaat jika suatu itu sudah baik mereka melanjutkan terbang kembali yang sinyalnya list sambil menunggu list ya ini yang belum menjawab Latifah Zaidi Cubeb Dinda Ahmad tunggu ada pertanyaan dari Mas Haika terutama ini ya yang menjawab ya Zaidi saya yang jawab Bu kenapa enggak Monggo Latifah sambil menunggu listia ya saya ambil alih Monggo silahkan saya putus-putus Bu iya sebenarnya listia putus-putus nanti bisa diurangkan iya Bu oke listia ini Mbak Latifah mau menjawab pertanyaannya Mas Haikal Monggo Mbak ini diarahkan nanti Mbak Listia bisa menambahkan jawaban yang tadi iya monggo Mbak listia yang mau menjawab pertanyaan dari pertanyaan teman-teman saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Haikal mengapa burung laut terus memakan plastik padahal itu bisa membunuh mereka sendiri alasan burung laut suka plastik burung laut adalah sebutan bagi jenis burung yang hidupnya sebagian besar bergantung pada lautan The Guardian melaporkan bahwa ada 350 spesies burung laut di seluruh dunia salah satu hewan yang masuk kelompok binatang ini adalah burung albatros selain itu petrel badai dan pingwin juga disebut sebagai burung laut burung laut suka memakan biota lain seperti krill cumi-cumi dan ikan kecil bernama forage fish krill merupakan krustasea kecil yang biasa memangsa alga oleh karena banyak plastik yang saat ini mengapung di laut tak jarang mereka juga memakan sampah hasil aktivitas manusia tersebut bentuknya yang mirip dengan hewan yang biasa mereka santap dipercaya peneliti sebagai penyebab mengapa burung laut terus mengonsumsi plastik namun penelitian yang dilakukan Matthew Sakova S. Savoka dan kawan-kawan dari University of California menyebutkan burung laut atau sea birds menyantap plastik karena baunya mirip dengan makanan yang biasa mereka konsumsi Sakova DKK mengatakan bahwa albatros penggunting laut atau shear water dan petrel merupakan hewan yang kemungkinan paling banyak terdampak polusi plastik hal ini dikarenakan binatang yang dijuluki burung hidung tabung atau tubenosis itu menggunakan kekuatan indera penciuman ketika menemukan mangsa apakah jawaban saya kurang bagaimana mas tanggapannya mengenai jawaban yang dilantarkan oleh mbak Yusria ya sudah cukup mbak terima kasih sama-sama oke listia tadi yang apa terpotong tadi bisa dijelaskan kembali yang putus-putus tadi oke ibu saya mau menanggapi dari tanggapannya mas mas Yudi pengaruh cuaca buruk terhadap perjalanan burung yaitu seperti contohnya burung camar sendiri ketika akan terjadi badai mereka akan melakukan perlindungan diri dengan mengemankan diri di pantai atau melakukan pemberhentian perjalanan mungkin untuk burung-burung yang lain juga akan melakukan hal yang sama karena hal tersebut akan membahayakan diri mereka dan pasti tidak hanya burung manusia pun aja kalau terjadi perubahan cuaca misalnya hujan yang deras pasti akan melakukan perlindungan diri seperti itu mas mungkin memang semua makhluk akan melakukan perlindungan diri ketika mengalami cuaca dan akan melanjutkan perjalanan ketika cuaca sudah membaik perjalanan berarti tidak mempengaruhi perjalanan sama sekali dan untuk angin itu apa tidak berpengaruh besar terhadap arah perjalanan burung tersebut kan semakin kencang angin itu bisa menggeser beberapa meter itu perjalanan bagaimana kita tanya jadi gini mas saat tekanan udara turun maka kepadatan udara itu akan berkurang sehingga melukur lebih sedikit yang membuat burung lebih sulit terbang jadi untuk misalnya kalau ada hujan turun burung itu lebih memilih untuk diam di tempat karena itu berpengaruh pada kondisi energinya sendiri karena kalau dia terbang saat hujan itu energi burung tersebut itu bisa berkurang seperti itu sebab burung itu membutuhkan banyak energi untuk bisa bergerak menembus langit di area bertekanan rendah seperti itu jadi angin dan juga hujan itu sangat berpengaruh pada perjalanan burung tersebut gitu mas terima kasih bagaimana mas apakah ada tanggapan lagi terima kasih banyak iya sama-sama untuk yang lain mungkin ada pertanyaan monggo satu lagi pertanyaan dari kelompok satu dan tiga terutama bagi yang belum bertanya maupun menjawab ya monggo ada tidak tidak ada oke coba cikalang cikalang katanya memiliki balon yang mau saya tanyakan balonnya seperti apa mbak mungkin bisa dijelaskan ke teman-temannya jadi ini salah satu burung yang sangat unik burung laut yang sangat unik nah itu seperti apa itu kalau cikalang itu saya balik-balik dibahas tentang balon mungkin teman-teman membayangkannya balonnya nanti seperti apa yang katanya bisa menarik pertinanya ya monggo kelompok dua ini ini saya carikan gambarnya bu oke monggo sedikit menambahkan tadi yang burung pertama albatros ya itu memang ukurannya sangat besar sekali dan memang dia hidupnya habitatnya di Australia tapi mereka itu kan migrasi jadi albatros itu juga pernah bermigrasi di Indonesia jadi pada musim-musim tertentu nanti akan punya jalur migrasi itu salah satunya yang diinggapi itu di Indonesia jadi kenapa kok bisa bermigrasi dan segala macam tadi sudah dijelaskan sangat banyak dari kompok dua nah monggo dijelaskan tadi hubungannya balon ini tentang apa ini mbak balon ini balon ini tadi berhubungan dengan reproduksi atau ini bu proses perkawinan burung cikalang ya jadi untuk cikalang ya khusus untuk oh iya burung cikalang tadi habitatnya dimana mbak kelompok dua mas mbak kelompok dua habitatnya dimana bentar bu kebanyakan burung bingung bu oke ayo terutam yang belum bawah ini di pulau Prismas 300 km dari Jawa Barat kalau enggak salah sedikit lupa itu bu bu cikalang ini perkembang biakannya di Australia namun untuk apa mencari makannya yaitu di Indonesia bu lebih tertarik untuk mencari makan di perairan Indonesia khususnya di Selat Sunda dan Teluk Jakarta bu oke terima kasih Rizky sama Listia enggak ada yang mau bertanya lagi tak ini kenapa kok tertarik mencari makanan di Indonesia hanya sendiri kabut kabut ya kenapa gore produksinya di Australia dan mencari makannya di daerah Indonesia karena mungkin mungkin lautnya masih banyak makanannya satu-satu ya teman-teman mohon antri satu-satu ya siapa yang mau duluan win-win mbak win-win itu karena faktor iklim juga biasanya berpengaruh pada itu apa produksi makanan sehingga burung-burung itu tidak hanya ber misalnya iklimnya disini apa untuk mencari makannya itu banyak berarti burungnya itu kesini kalau iklimnya apa kayak iklim itu juga berpengaruh pada pertumbuhan makanan mereka jadi mereka itu mencari makan itu juga berpindah-pindah tidak hanya di satu tempat saja kalau di satu tempat saja itu kan makanannya kurang itu bisa menjadikan burung tersebut kekurangan makanan dan itu akhirnya meninggal jadi mereka itu berpindah-pindah seperti itu apakah hanya iklim saja yang mempengaruhi apa tidak ada faktor lain mas reski katanya tadi mau menambahkan yang lain enggak ada yang lain menambahkan boleh iya monggo sedikit menambahkan dari jawaban yang tadi tentang iklim jadi burung-burung kenapa burung-burung kok mencari makan di Indonesia itu mungkin sebenarnya di Indonesia saja mungkin mereka lebih mengikuti arah perjalanan iklim perjalanan arus air sehingga kan ikan-ikan yang menjadi target mereka mengikuti arus air tersebut jadi mereka juga ikut mengikuti arus air tersebut demi mendapatkan ikan dari target mereka sekian bagaimana bagaimana mbak Ika dan yang lainnya oke terima kasih jawabannya dari kelompok dua iya sama-sama apakah ada yang mau ditanyakan lagi oleh teman-teman ya jadi seperti itu ya teman-teman jadi kalau cikalang ini di daerah Jawa Barat terutama itu ada tiga spesies tiga spesies utama yang paling terkenal cikalang Christmas jadi memang pencarian makanan tergantung memang dari pada saat itu waktunya migrasi gitu ya jadi pada musim mereka ada musim musim pemijahan eh kalau kalau burung bukan pemijahan ada musim reproduksi kemudian juga ada musim untuk mencari makan lah itu mereka pada waktu tertentu itu cikalang nanti biasanya menetapnya di daerah Jawa Barat peralatan Jawa Barat jadi cikalang ini yang yang paling unik menurut saya memang gini jadi untuk menarik menarik betina itu mereka seperti ada jakun ya itu sebenarnya terah penggorokan ya nah jadi semakin besar ukurannya itu mereka berharap si betina itu tidak tertarik pada jantan yang lain gitu jadi seperti adu apa ya adu ini adu kejantanan lah ya bagi-bagi burung itu seperti itu jadi ini adalah hal yang unik dari cikalang meskipun asalnya dari Australia tapi sangat banyak ditemukan di Indonesia terutama di memang perairan Jawa Barat bergantung dari telah pada saat itu harus proses migrasinya gitu ya kemudian juga tempat mencari makan gitu ya kemudian kalau misalnya tadi perairannya karena bersih tidak juga ya jadi di Australia juga perairannya insya Allah juga bersih ikan-ikannya juga banyak yang ada di Australia itu tapi lebih kepada memang musim migrasi kemudian sedikit yang tambahan untuk yang spons jadi teman-teman untuk sekarang ini bidang farmakologi itu sekarang itu ditekankan lebih ke arah pengembangan ini ya jadi obat-obatan yang berasal dari perairan laut nah salah satunya adalah spons ada beberapa senyawa senyawa kimia jadi kalau yang tadi ditanya bagaimana mekanisme pertahanan dari spons kalau misalnya coelen terata dia punya sting zat penyengat nah kalau spons itu dia punya zat seperti racun ya jadi hampir seperti racun jadi itu senyawa ini tidak ditemukan pada senyawa-senyawa yang ada di biota umumnya gitu jadi kalau misalnya kita teman-teman mungkin pernah belajar tanin saponin itu kan senyawa-senyawa racun yang biasanya ada di tanaman kemarin kita sudah pernah coba uji waktu praktikum semester 1 kemarin ya apakah tanaman ini punya tanin apakah punya saponin itu adalah senyawa-senyawa yang biasanya itu digunakan untuk mereka pertahanan diri terhadap musuh nah tapi karena mereka itu digunakan untuk pertahanan diri maka itu bisa kita manfaatkan sebagai senyawa obat-obatan kalau spons itu mereka senyawanya sangat unik ada beberapa senyawa yang sangat unik dan tidak ditemukan pada biota-biota lainnya jadi senyawa kimia sangat unik makanya sekarang untuk pengembangan obat-obatan terutama anti-kanker sama anti-virus itu dia lebih banyak menggunakan biota-biota dari spons terutama spons laut nah jadi disini yang saya ingin tekankan adalah teman-teman barangkali nanti misalnya ingin mengambil ide penelitian ini sudah ada informasi ada jenis-jenis spons yang mulai dibudidayakan mulai dibudidayakan keberhasilannya seperti apa saya masih belum tahu karena sedau ini spons itu lebih banyak diambil dari alam dan sudah tidak dikembalikan lagi dan otomatis jumlahnya akan terus berkurang kenapa penelitian saat ini itu kok untuk spons itu tidak terlalu banyak karena orang berpikir tentang regenerasi jadi regenerasi sponsnya seperti apa kenapa kok yang dieksplorasi lebih banyak rumput laut lebih banyak chlorela spirulina karena mereka lebih banyak mudah dibudidayakan dan keberlanjutannya itu masih bisa diteruskan jadi seperti itu jadi kalau kalian misalnya tertarik boleh nanti kita apa teman-teman boleh coba mencari barangkali bisa menemukan teknik budidaya spons darat karena memang sudah mulai dibudidayakan nah ini jadi masih terbaru sekitar 2018 atau 2019 jadi kalau teman-teman mungkin tertarik karena memang senyawa-senyawa itu sangat potensi untuk dijadikan pengembangan obat itu mungkin yang tambahan dari saya saya kembalikan ke Mbak Listia enggak bu enggak bu enggak bu ini ada pertanyaan dari Mas Samsul di kolom chat bu bagaimana cara adaptasi burung ganet dalam penyelaman yang akan dijawab oleh Mbak Dinda bu selaku pakarnya wanggol Mbak Dinda iya bu saya mau menjawab pertanyaan Mas Samsul itu mungkin tentang cara menangkap ikan yang mungkin atau burung ganet menembut mukaan laut di bagian paru kepala dan lehernya membentuk kerucut dengan bentuk ini kekuatan benturan terbagi merata ke seluruh otot lehernya yang tekar selain itu dalam sekejap burung ganet menyesuaikan matanya untuk melihat di dalam air dengan kecepatan menutiknya burung itu bisa mencapai kedalaman hampir 11 meter dan dia bisa menyelam lebih dari lebih dalam lagi kalau dia mengepakkan sebagian sayapnya dan mengayu dengan kakinya yang berselaput malah diketahui ada burung ganet yang pernah menyelam sampai lebih dari 25 meter setelah selesai menyelam burung itu bisa mengapung dengan mudahnya ke atas dan siap untuk terbang lagi maupun kalau ada kurangnya bagaimana bagaimana masamsul atas jawaban dari mbak dinda ya makasih mbak dinda oke bisa ditotot mbak listia enggak bu sekian presentasi dari kelompok 2 kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya mengenai pertanyaan dan tangkapannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya jadi presentasi sangat menarik ya dari kelompok 1 dan kelompok 2 tentang spons dan burung laut saya harap teman-teman bisa memahami dengan baik paling tidak ketika nanti ketemu ada spesies burung laut atau spons oh sudah tahu sudah bisa membedakan oh ini termasuk jenisnya burung laut oh ini termasuk jenisnya spons jadi nanti jangan kebingungan pinguin itu masuk apa ya masuk masuk apa namanya burung burung kah atau masuk ikan kah mungkin kalau secara undang-undang masuk ikan ya atau masuk mamalia kah atau masuk apa gitu ya tapi jangan kebingungan lagi karena itu sudah ada pengklasifikasiannya sudah ada dari filmnya itu nanti sudah berbeda nah itu seperti itu yang bisa saya tambahkan oke jadi untuk kelompok 3 kelompok 3 presentasinya minggu depan ya oke mana kelompok 3 saya selaku moderator kelompok 3 iya bu nggak apa-apa bu terima kasih